Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak putih biru apa kabar masih di channel Ida Purwanti sebelum belajar minta diklik dulu like dan subscribe anak-anak putih biru sekarang kita belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan kelas 9 bab 1 pada semester tergenap materi belajar kita sekarang keragaman masyarakat dalam bingkai bineka tunggal Ika ini alur pembelajarannya nanti yang akan kita pelajari yang pertama makna persatuan dalam kebangsaan dua prinsip persatuan dalam kebangsaan tiga permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia empat upaya pencegahan konflik bernuansa sara anak-anak putih biru ayo kita belajar bersama-sama yang a makna persatuan dalam kebangsaan ini yang pertama kita belajar pengertian dan landasan hukum persatuan serta kesatuan Indonesia langsung aja yang a pengertian dan landasan hukum persatuan serta kesatuan bangsa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia memiliki tiga makna penting sebagai berikut yang pertama rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain dua menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan tiga menjadi rasa persahabatan kekeluargaan dan sikap tolong-menolong antar sesama serta sikap nasionalisme kemudian yang B landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsanya yang pertama landasan ideal persatuan dan kesatuan bangsa adalah Pancasila yaitu sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia kemudian yang kedua landasan konstitusionalnya adalah undang-undang dasar 1945 ada pun bagian undang-undang dasar 1945 yang menjadi landasan konstitusional dalam persatuan dan kesatuan bangsa terdiri dari A pembukaan alenia keempat B pasal 1 ayat 1 undang-undang dasar 1945 C pasal 27 ayat 3 undang-undang dasar 1945 kemudian yang kedua faktor dan alat persatuan serta kesatuan bangsa ini ada dua yang A faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa diantaranya kondisi geografis bangsa Indonesia kemudian yang kedua keberagaman pada masyarakat Indonesia yang tidak disikapi dengan bijak tiga munculnya gejala etnosentrisme empat pembangunan yang tidak merata lima melemahnya nilai budaya bangsa kemudian yang B faktor yang memperkuat persatuan dan kesatuan diantaranya satu sumpah pemuda dua Pancasila tiga semboyan bineka tunggal ika kemudian alat pemersatu bangsa Indonesia diantaranya satu dasar negara Pancasila dua undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 tiga semboyan bineka tunggal ika empat negara kesatuan Republik Indonesia lima lambang-lambang identitas nasional seperti bendera merah putih lambang negara Garuda Pancasila dan lagu kebangsaan Indonesia Raya kemudian yang ketiga sikap dan perilaku mewujudkan persatuan dan kesatuan keragaman suku dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya keragaman yang ada di Indonesia terutama budayanya menarik bangsa asing belajar budaya daerah kita jangan sampai kita menjadi asing di negeri sendiri karena mengabaikan budaya sendiri berikut sikap yang perlu dikembangkan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam keragaman diantaranya A mengembangkan sikap tidak membeda-bedakan suku atau budaya lain B tidak menganggap suku dan budayanya paling tinggi dan paling baik C menerima keragaman suku bangsa dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya D lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing anak-anak putih biru yang B kita belajar prinsip persatuan dalam keragaman langsung aja yang pertama nasionalisme Indonesia nasionalisme merupakan paham yang mencintai tanah air dimana warga negara memiliki kesiap-siagaan untuk membela tanah airnya ditinjau dari segi historis atau sejarah perkembangan nasionalisme di Indonesia dilandasi oleh adanya faktor sebagai berikut A. Persamaan nasib sebagai bangsa yang dijajah B. Kesatuan tempat tinggal C. Adanya keinginan bersama untuk merdeka D. Cita-cita bersama untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan sebagai suatu negara kemudian yang kedua Bineka Tunggal Ika Prinsip Bineka Tunggal Ika mengharuskan rakyat Indonesia mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, dan adat kebiasaan yang majemuk hal ini mewajibkan seluruh masyarakat bersatu walaupun memiliki perbedaan sebagai bangsa Indonesia kemudian yang ketiga Wawasan Nusantara Wawasan Nusantara diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan yang merupakan satu kesatuan ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan Wawasan Nusantara menjadikan bangsa Indonesia merasa satu, senasib, sebangsa, dan setanah air serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional Berdasarkan konsep Wawasan Nusantara, negara Indonesia memiliki karakteristik sebagai berikut A. Negara Kepulauan yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil B. Konsep utamanya adalah manunggalnya wilayah laut, darat, dengan wilayah udara Kemudian C. Laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap D. Laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan yang lainnya Kemudian yang keempat, persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi Persatuan dan kesatuan merupakan modal dasar dalam pembangunan nasional Kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita bangsa di area reformasi Hal tersebut untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia Di mana cita-cita tersebut terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya alennya keempat Kemudian yang kelima, kebebasan yang bertanggung jawab Negara Indonesia memberikan kebebasan terhadap seluruh rakyatnya Namun demikian, kebebasan yang diberikan tetap harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab adalah mendapatkan kebebasan Tetapi tetap memperhatikan ketentuan umum yang berlaku di Indonesia Anak-anak putih biru, subab yang berikutnya C. Permasalahan keragaman dalam masyarakat Indonesia Di antaranya, 1. Keragaman masyarakat Indonesia dan pengaruhnya Langsung saja kita belajar A. Ras Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keragaman ras Hal tersebut dapat diamati pada lingkungan sekitar ataupun masyarakat di berbagai daerah di Indonesia Adapun pengelompokan ras di Indonesia secara umum sebagai berikut Yang A. Golongan Papua Melanesoid Ras golongan melanesoid memiliki ciri-ciri rambut keriting, bibir tebal, dan kulit hitam Kelompok manusia yang tergolong kelompok ini adalah penduduk pulau Papua, Kai, dan Aru 2. Golongan Negroid Ras negroid memiliki ciri-ciri seperti orang negro Tetapi mereka bukan keturunan negro Ciri fisik yang dimiliki ras negroid yaitu rambut keriting, perawakan kecil, serta kulit hitam Adapun persebaran golongan negroid di wilayah Indonesia Antara lain terdapat di Semenanjung Malaya dan orang mikroskopi di Kepulauan Andaman 3. Golongan Wedoid Golongan ini berasal dari Sri Lanka dengan ciri-ciri perawakan kecil, kulit sawo matang, dan rambut berombak Persebarannya adalah orang sakai di Siak, orang kubu di Jambi, orang enggano, mentawai, toalak tokea, dan tomuno di Kepulauan Munak 4. Golongan Melayu Mongoloid Golongan ini merupakan golongan terbesar yang ada di Indonesia dan dianggap sebagai nenek moyang bangsa Indonesia Ciri-ciri ras ini adalah rambut ikal atau lurus dan muka bulat Golongan ini dibagi menjadi Yang A. Golongan Melayu tua atau protomelayu seperti suku Batak, Toraja, dan Dayak B. Golongan Melayu muda atau detromelayu seperti suku Jawa, Bali, Madura, dan Banjar Kemudian yang B. Suku bangsa Keragaman suku bangsa terjadi karena letak wilayah Indonesia yang terdiri atas wilayah Kepulauan Suku-suku bangsa yang tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa Di antaranya, 1. Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh berbagai faktor Antara lain, A. Faktor geografis negara Indonesia yang merupakan negara Kepulauan B. Perdagangan laut C. Kedatangan para penjajah di Indonesia Kemudian yang kedua, perbedaan suku bangsa satu dengan suku bangsa yang lain dapat dilihat dari ciri-ciri berikut Di antaranya, A. Fisik seperti warna kulit dan rambut B. Bahasa yang digunakan misalnya bahasa Batak, Jawa, dan Madura C. Adat istiadat misalnya pakaian adat, upacara pernikahan, dan upacara kematian Kemudian D. Kesenian daerah Bukan saja misalnya tari janggar, tari serimpi, tari cakalele, dan tari sedati Yang E. Batasan fisik lingkungan misalnya badui dalam dan badui luar Kemudian yang ketiga, contoh suku bangsa di Indonesia Di antaranya, A. Daerah Papua terdapat suku domas dan suku dane B. Daerah Jawa terdapat suku Sunda, Jawa, dan Madura C. Daerah Sumatera terdapat suku Aceh, Kota, dan Minangkabau Kemudian yang C. Budaya Di Indonesia terdapat berbagai kebudayaan Di mana kebudayaan yang ada di Indonesia berbeda pada setiap suku bangsanya Setiap orang hendaknya menyadari bahwa perbedaan budaya tersebut merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai dan tidak menjadikan perbedaan atau keragaman yang sebagai faktor yang akan memecah belah persatuan bangsa D. Adat Istiadat Bangsa Indonesia memiliki kekayaan adat istiadat yang beraneka ragam dari berbagai daerah di seluruh Nusantara Salah satu adat istiadat tersebut dapat dilihat pada sistem kekerabatannya Ada beberapa daerah di wilayah Indonesia yang memiliki sistem kekerabatan yang masih kuat dianut oleh masyarakatnya Sistem kekerabatan tersebut sebagai berikut Yang pertama parental Daerah di Indonesia yang menggunakan sistem parental diantaranya daerah Kaceh dan Jawa Barat Sistem kekerabatan parental menarik garis keturunan dari kedua belah pihak yaitu ayah dan ibu Kedudukan laki-laki dan perempuan sama Di daerah parental apabila suatu anggota masyarakat akan menyelenggarakan pesta pernikahan Maka menurut adatnya biaya pesta ditanggung oleh kedua belah pihak atau berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak Yang kedua patrilinial Beberapa daerah di Indonesia yang masih menerapkan sistem kekerabatan patrilinial adalah di daerah Palembang dan Batak Sistem kekerabatan patrilinial menarik garis keturunan dari pihak bapak Kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan Di daerah patrilinial Jika ada suatu anggota masyarakat akan menyelenggarakan pesta pernikahan Maka seluruh biayanya ditanggung oleh pihak laki-laki Sedangkan pihak perempuan tidak dibebankan untuk menanggung pihak biaya pernikahan kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak Yang ketiga matrilinial Sistem kekerabatan matrilinial ini biasanya dapat ditemui di daerah Minangkabau Sistem kekerabatan matrilinial menarik garis keturunan dari pihak ibu Kedudukan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki Di daerah matrilinial Jika ada suatu anggota masyarakat yang menyelenggarakan pesta pernikahan Maka biaya pernikahan sepenuhnya ditanggung oleh pihak perempuan Dan pihak laki-laki tidak dibebankan untuk menanggung biaya pernikahan Kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak Kemudian yang E Keberagaman antar golongan Di Indonesia terdapat banyak golongan sosial Baik yang berbasis agama Partai politik Profesi Tingkat pendidikan Maupun Organisasi Setiap golongan diharapkan memposisikan dirinya sejajar dengan golongan lain Dan saling melengkapi satu sama lain Tanpa memandang dari golongan sosial mana berasal Dengan demikian tidak akan ada golongan dalam masyarakat yang menganggap golongannya yang paling benar atau baik F Keberagaman agama dan kepercayaan Di Indonesia agama memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat Hal ini dimana dinyatakan dalam ideologi bangsa Indonesia yaitu silap pertama Pancasila yang berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa Hal ini merupakan bukti bahwa agama merupakan nilai yang paling dasar bagi kehidupan bangsa Indonesia Dengan kata lain agama di Indonesia secara umum berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan Baik politik, ekonomi maupun sosial budaya Ada pun dampak negatif dan positif dari adanya keragaman bangsa Indonesia diantaranya Dampak negatifnya dulu dari keragaman masyarakat Indonesia Satu, munculnya primordialisme yaitu pandangan yang berpegang teguh padahal hal-hal yang dibawa sejak kecil baik mengenai tradisi Adat istiadat, kepercayaan maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya Dua, terjadinya konflik dalam masyarakat Tiga, fanatisme yang berlebihan yaitu paham yang berpegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri sehingga menganggap salah terhadap keyakinan yang lain Empat, terjadinya disintegrasi atau disorganisasi merupakan suatu keadaan yang tidak serasi pada setiap bagian dari suatu kesatuan Kemudian dampak positif dari keragaman masyarakat Indonesia diantaranya Satu, menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan Dua, tercitanya integritas nasional Tiga, dapat memperkaya hasanah budaya bangsa Kemudian yang kedua, permasalahan yang dapat terjadi dalam keragaman Diantaranya A, konflik dalam masyarakat Indonesia Diantara jenis-jenis konflik Yang pertama, konflik berdasarkan jenisnya Yang A, konflik antar golongan Yaitu pertentangan antara kelompok atau golongan dalam masyarakat Golongan atau kelompok dalam masyarakat dapat dibedakan atas dasar pekerjaan Partai politik asal daerah Kemudian yang B, konflik antar agama Konflik antar agama merupakan pertentangan antara kelompok dengan keyakinan atau agama yang berbeda Konflik ini dapat terjadi antara agama yang satu dengan agama yang lain Atau antara kelompok dalam agama tertentu C, konflik antar ras Diartikan sebagai pertentangan antar ras yang satu dengan ras yang lain Pertentangan ini dapat disebabkan karena sikap rasialis Yaitu memperlakukan orang berbeda-beda berdasarkan ras D, konflik antar suku Merupakan pertentangan yang terjadi antara suku yang satu dengan suku yang lain Perbedaan suku seringkali menyebabkan perbedaan adat istiadat Budaya, sistem kekerabatan dan norma sosial dalam masyarakatnya Pemahaman yang keliru terhadap perbedaan ini dapat menimbulkan masalah bahkan konflik dalam masyarakatnya Kemudian yang kedua, konflik dalam keragaman masyarakat berdasarkan tingkatannya Ini terdiri dari A, ideologi Adalah dasar dalam kehidupan masyarakat Dimana segala sesuatu dalam kehidupan bermasyarakat didasarkan pada ideologi yang diangnutnya Konflik ideologi terjadi karena perbedaan ideologi dalam masyarakat Contohnya, konflik ideologi adalah peristiwa G30 SPKI yang merupakan penolakan bangsa Indonesia terhadap ideologi komunis Kemudian B, konflik politik merupakan pertentangan yang disebabkan perbedaan kepentingan dalam memperoleh kekuasaan atau merumuskan kebijakan pemerintah Contoh nyata konflik politik antara lain, bentrokan akibat proses pemilihan umum Bentrokan menolak kebijakan pemerintah atau menuntut sesuatu Kemudian yang B, penyebab konflik dalam masyarakat Di antaranya, satu, tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok Seperti perbedaan tujuan, cara melakukan sesuatu Yang kedua, terjadi proses disosiasif Yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat Tindakan kontroversial dan pertentangan Kemudian yang ketiga, adanya perbeda Maaf, yang ketiga, adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat Empat, norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan Lima, tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku Enam, sanksi terhadap pelanggar atas norma tidak tegas atau lemah Yang C, akibat terjadinya konflik Satu, dampak negatif konflik di antaranya A, perpecahan dalam masyarakat B, perubahan kepribadian C, kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada D, kerugian harta benda dan korban manusia Kemudian yang kedua, dampak positif konflik di antaranya A, bertambah kuatnya rasa solidaritas kelompok B, mengurangi ketergantungan antar individu ataupun kelompok Anak-anak putih biru Sebab yang berikutnya D, upaya pencegahan konflik bernuansa sara Langsung saja Yang pertama, cara mengatasi konflik dalam keragaman Yang A, cara preventif Cara preventif merupakan upaya yang dilakukan sebelum masalah terjadi Atau dengan kata lain Upaya tersebut dilakukan guna mencegah terjadinya masalah Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan sikap toleransi Kerjasama, latihan bersama, dan sebagainya Contoh tindakan preventif yang dapat dilakukan Yaitu dengan memberikan edukasi dan pemahaman Mengenai keragaman suku, budaya, dan agama yang terdapat di Indonesia Yang B, cara represif Cara represif merupakan upaya mengatasi atau menghentikan konflik pada saat terjadi masalah Seperti penangkapan, pembubaran paksa, dan sebagainya Upaya ini bertujuan untuk menghentikan penyebaran ide-ide negatif dan diskriminatif Tentang sara sehingga tidak berlanjut ke konflik yang lebih besar C, cara kuratif Cara kuratif merupakan upaya tidak tindak lanjut atau penanggulangan akibat masalah yang terjadi Cara ini bertujuan untuk mengatasi dampak dari masalah yang terjadi Misalnya pendampingan bagi korban kerusuhan, perdamaian, kerjasama, dan sebagainya Kemudian yang kedua, perilaku toleran dalam keragaman untuk mencegah konflik Yang A, perilaku toleran dalam keberagaman suku bangsa Di antaranya Satu, menerima keragaman suku bangsa sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya Dua, tidak memandang rendah suku bangsa lain atau tidak menonjolkan suku bangsanya sendiri Serta tidak menjelek-jelekan suku bangsa lain Tiga, meningkatkan rasa persaudaraan dengan berbagai suku bangsa Kemudian yang B, perilaku toleran dalam keragaman agama dan kepercayaan Di antaranya dapat dilakukan Yang pertama, tidak memaksakan keyakinan agama kita kepada orang yang berbeda agama Dua, menghormati ajaran agama yang diyakini orang lain Tiga, bersikap toleran terhadap keyakinan dan ibadah yang dilaksanakan oleh orang yang memiliki keyakinan dan agama yang berbeda Kemudian yang C, perilaku toleran dalam keberagaman ras Contohnya Satu, tidak menjelek-jelekan, menghina dan merendahkan ras orang lain Dua, menerima ras orang lain dalam pergaulan sehari-hari Tiga, meningkatkan persaudaraan tanpa membeda-bedakan ras Kemudian yang D, perilaku toleran dalam keberagaman budaya Di antaranya Satu, menegakkan supermasi hukum Kemudian dua, mengembangkan rasa nasionalisme Tiga, mengembangkan sikap saling menghargai terhadap nilai-nilai dan budaya sosial yang berbeda-beda Yang E, perilaku toleran dalam keberagaman antar golongan Dilakukan dengan cara Satu, menerima golongan orang lain dalam pergaulan sehari-hari Dua, tidak menjelek-jelekan, menghina dan merendahkan golongan orang lain Karena diciptakan Tuhan atau Allah dengan harga dan martabat yang sama Anak-anak putih biru, ini adalah latihan soal Kalian bisa langsung kerjakan di komentar Atau kalian kerjakan Kemudian kalian kumpulkan ke guru mata pelajaran kalian Selamat mengerjakan Anak-anak putih biru, terima kasih sudah belajar bersama-sama Semoga bermanfaat Ketemu lagi pada tutorial saya yang lain Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!